Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada Sahabat bisnis sebelum memulai pembahasan ini saya akan bercerita Entah sudah berapa bisnis owner yang kerap berpesan Coach, tim saya membutuhkan motivasi agar tetap semangat Manusia memang terkadang membutuhkan sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu Bukan karena manusia itu pemalas Tetapi terkadang ada perasaan lelah Karena merasa terlalu banyak tanggung jawab yang harus mereka kerjakan Pernahkah Anda mendengar sebuah kisah tentang pembuat kereta kuda? Ada seorang pembuat kereta kuda yang merasa tua Dan berniat untuk pensiun dari profesinya Dia ingin menikmati masa tuanya bersama istri, anak, dan cucunya Sang pemilik pun merasa sedih karena akan kehilangan salah satu pekerja terbaiknya Maka terbersih di pikiran sang pemilik usaha untuk meminta permintaan terakhir Sang pemilik memintanya untuk sekali lagi membuat kereta kuda yang paling bagus untuk yang terakhir kalinya Meski dengan perasaan berat hati Tukang ini menyanggupi permintaan tersebut Dia merasa kesal Kenapa? Karena atasannya bukan membicarakan pesangon Tetapi malah memberikan tugas yang cukup berat Terbersih dalam pikirannya bahwa dirinya tidak akan mengerjakannya dengan sepenuh hati Sebelum pergi sang pemilik berkata Aku sangat percaya padamu Kerjakanlah dengan yang terbaik Seperti pekerjaanmu sebelumnya Maka tukang ini pun memulai pekerjaannya dengan bermalas-malasan Dia memilih bahan seadanya Menggunakan bahan dengan kualitas rendah Membuat kereta berukuran kecil agar cepat selesai Dan tak lupa Saat kereta itu sudah jadi Dia memasangkan keretanya pada kuda yang sudah tua Dan bergerak cukup lambat Agar apa? Agar tidak sulit saat dikendalikan Sang pemilik kereta pun datang dan berkata Wahai pegawai ku Ini kereta terakhir yang kamu bangun Dan ini kereta adalah untukmu Hadiah dariku untukmu Dan keluarga Semoga bisa kau gunakan dengan baik Apa yang terjadi sahabat bisnis? Tentu saja tukang ini kaget luar biasa Sangat disayangkan Karena ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri pekerjaannya Hidup adalah tentang apa yang kita kerjakan Dengan cara apa Anda ingin dikenang Maka saat ini bekerjalah dengan sungguh-sungguh Punyailah rasa memiliki dimanapun Anda bekerja Karena Tuhan Maha Adil Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!